Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promo Vendus memasuki ruang sidang. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti ujian pada hari ini? Silahkan menuju podium. Laporan ujian terbuka promosi dokter oleh Sekretaris Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan proses perkuliahan sejumlah 13 mata kuliah atau 36 SKS telah dilaksanakan dengan lulus. Kemudian tujuh pentahapan penyusunan disertasi kolokoyom 1, kolokoyom 2, praproposal, seminar hasil dan ujian tertutup, serta terpenuhinya persaratan administratif lainnya, maka program dokter ilmu manajemen memutuskan untuk melaksanakan ujian terbuka saudara. Mufti Agung Wibowo, SKOM MIT, konsentrasi manajemen strategik. Tempat tanggal lahir, Semarang, 17 November 1973. Lulus dari SD atau MI Al-Khoyriyah II, Semarang, lulus tahun 1995. Kemudian SMP Al-Khoyriyah, Semarang, lulus tahun 1998. Kemudian SMA Negeri V, Semarang, lulus tahun 1991. S1 Udinus, Semarang, lulus tahun 2000. Dan S2 Monas University Australia, lulus tahun 2003. Oleh karena itu, mohon Ketua Sidang untuk membuka ujian terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membuka sidang ujian terbuka, kami informasikan bahwa seharusnya yang memimpin sidang ini adalah budekan. Karena beliau hari ini ada di Thailand, maka saya yang didelegasikan. Apakah promovendus menerima? Siap menerima. Kalau tidak menerima, bisa ditunda. Alhamdulillah atau ditunda? Baik. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi dokter. Promovendus Mopti Agung Wibowo Eskom, MI AID. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Saya perkenalkan ketua dan anggota sidang. Ketua penguji, saya sendiri Profesor Dr. Widodo S.E.M.S.I., Sekretaris Dr. Ken Sudarti S.E.M.S.I., anggota Dr. Maksum B.E.S.P.D.M.H.P. sebagai penguji eksternal, akademisi dari Politekes Kemenkes Semarang. Sukengrawo, Pak Maksum. Terima kasih. Di sebelah kiri saya, Dr. Mohamad Julfa S.E.M.M. sebagai tim promoter. Kemudian Profesor Dr. Tati Nourayati S.E.M.S.I. sebagai penguji internal. Kemudian Dr. Mutamimah S.E.M.S.I. penguji internal. Sudah. Mempersilahkan Promo Vendus untuk menyampaikan isi disertasinya secara singkat maksimal 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang sangat saya hormati dan memuliakan para maragu, para maha guru yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Widodo S.E.M.S.I., Pak Dr. Haji Mohzulwa S.E.M.M.M., Dr. Marsum P.E.S.B.D.M.H.P., Ibu Dr. Ken Sudarti S.E.M.S.I., Profesor Dr. Tati Nurhayati S.E.M.M.M., Profesor Dr. Ibu Dr. Mutamila S.E.M.S.I. dan Prof. Heru S.E.M.S.I. Pekenankan kami menyajikan disertasi Tawazun Inovasi Sosial menuju kinerja organisasi berkelanjutan latar belakang masalah ini pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui peningkatan mutu pelayanan puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit, lembaga kesehatan di mana puskesmas selain melaksanakan pelayanan publik juga melaksanakan fungsi promotif, preventif dan menjalankan fungsi sosial untuk layanan kesehatan masyarakat. Beberapa strategi sosial di bidang kesehatan telah diterapkan, namun beberapa program dan kegiatan inovasi sosial, produk, hingga layanan salah satunya dan antara lain, misalnya PISPK, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, germas atau gerakan masyarakat untuk hidup sehat, namun masih belum memberikan hasil yang optimal. Hubungan antara inovasi sosial dan kesehatan yang bersifat inklusif di masa mendatang akan berkembang menjadi inovasi baru yang di bidang kesehatan. Tantangan ini sekaligus merupakan peluang besar untuk merespon melalui tindakan inovasi dan meningkatkan kolaborasi antar sektoran maupun lintas sektoran. Dalam kehidupan yang majemuk, pengecahan masalah tidak hanya dalam bidang konteks kesehatan ekonomi, namun dibutuhkan keseimbangan, keseimbangan pola pikir, keseimbangan jasmani dan rohani, nilai-nilai tawazun atau keseimbangan berakar pada gagasan, keseimbangan tanggung jawab sosial, keseimbangan sumber daya, keseimbangan tata kelola, keseimbangan kebijakan, keseimbangan jejaring, keseimbangan akal dan kolbu. Rekonstruksi ilmu dalam mengembangkan inovasi strategik dan kinerja inovasi harapannya dapat memicu peningkatan kinerja organisasi berkelanjutan dengan anteceden organisasi pembelajaran baru. Pada riset ini, kami ada sembilan riset gap dengan dua riset gap yang berasal dari keterbatasan studi, tiga rekomendasi studi, dan empat kontroversi studi. Studi terbesar yang pertama dari Antonia Koppolo 2019 yang mengenalkan konsep mengenai organisasi pembelajaran baru, di mana refleksivitas kelembagaan, kelincahan organisasi, dan pembelajaran kemimpinan yang belum ada uji data empirik, yang ini juga salah satu motivasi dalam studi ini. Yang kedua, Tajminani 2020 mengenai konsep kebijakan sosial dengan nilai-nilai hak sosial maupun keseimbangan sosial atau tawazun. Kemudian riset gap yang berikutnya, yang ketiga, dari rekomendasi studi dari Vanderhef et al. 2016 tentang penelitian ke depan yang dikembangkan melalui lensa inovasi studi, inovasi sosial. Kemudian dari Howard 2015, inovasi sosial diperlukan suatu model baru untuk kebijakan sosial yang lebih komprehensif. Kemudian riset gap yang kelima, Bulman et al. 2015, inovasi sosial merupakan alternatif ke depan. Kemudian tiga riset gap dari kontroversi studi, jadi Stevenson et al. 2020, hubungan antara transformasi inovasi sosial dan kinerja organikasi tidak signifikan. Kemudian ANSETA 2017, inovasi sosial belum stabil dan baik secara teoretis maupun secara data empirik. Menunjukkan bahwa inovasi sosial belum sepenuhnya terkonsolidasi dan stabil baik secara teoretis maupun secara empirik. Dimana arus utama pemerintahan difokuskan pada kebijakan publik dengan indeks tata kelola terendah 12 persen pada tata kelola berkelanjutan, 16 persen pada tata kelola jaringan sosial, dan 15 persen pada tata kelola organisasi. Kemudian riset gap Zimak menemukan studi relasi antara pembelajaran organisasi dan kinerja organisasi. Yang terakhir dari riset gap yang ke-9, Nozzi et al. Pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian pada fenomena gap pada indikator kinerja dimana penilaian kinerja poskesmas yang minimal 20 persen dari target program 51 persen dan target 60 persen merupakan efektivitas yang perlu menjadi perhatian. Kemudian masalah akses dan mutu pelayanan kesehatan belum sesuai standar. Masalah ketersediaan, masalah pemerataan, masalah pemenuhan sumber daya manusia, masalah penegakan standar operasional prosedur dan penguatan promotif preventif. Kemudian permasalahan tata kelola pemerintahan baik kemudian pelayanan kesehatan, fungsi sosial, pelayanan yang prima, kelincahan improvisasi dan inovasi untuk mewujudkan kinerja organisasi. Kemudian dari rumusan masalah tersebut, dari riset gap, dari latar belakang masalah, dari keterbatasan penelitian dari rekomendasi studi dan riset gap maupun fenomena, maka rumusan ini adalah bagaimana model pengembangan tawazun inovasi sosial berbasis organisasi pembelajaran baru mewujudkan kinerja organisasi berkelanjutan. Kemudian penelitian yang muncul adalah bagaimana organisasi pembelajaran baru mampu meningkatkan tawazun inovasi sosial. Kedua, apakah organisasi pembelajaran baru mampu mendorong kinerja inovasi dan apakah tawazun inovasi sosial dan kinerja inovasi mampu mendorong kinerja organisasi. Kemudian dari integrasi teori di mana dinamika sosial yang berlandaskan pembangunan perkembangan sejarah untuk pertama kali yang ditemukan di abad 13 yaitu pada abad berikutnya dari sosiolog pertama dari Tunisia Ibn Khaldun yang mematakan dasar bagi sosiologi modern dan ekonomi termasuk teori konflik sosial deskripsi ekonomi politik dan studi yang menghubungkan antara kohesi sosial. Gagasan mengenai inovasi dalam sosial lagi pertama kali dikenalkan oleh Gabriel Tarde 1897 yang mengembangkan teori bahwa perubahan sosial dilakukan oleh individu melalui produk laku individu yang ditiru oleh yang lain kemudian ditiru oleh hal ini menjadikan interaksi sosial dan komunikasi yang membawa dampak perubahan secara luas di masyarakat. Kemudian bagi Tarde penemuan dan peniruan adalah dua elemen kunci yang menjadi konsep inovasi yang didasarkan pada aspek sosiologis. Dalam pandangan Islam yang berkaitan dengan keseimbangan sosial ada di dalam surat al-mulk ayat 3 yang Allah telah menciptakan yang Allah telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada citaan Tuhan yang Maha Pengasih maka lihat sekali lagi apakah kamu lihat ada sesuatu yang cacap. Allah Ta'ala juga menciptakan langit dan wid dengan tawazun sebagaimana dalam saat Rahman ayat 7 artinya Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Kemudian dari proposi yang pertama proposisi yang pertama tawazun inovasi sosial merupakan keseimbangan berakar pada gagasan keseimbangan tanggung jawab sosial keseimbangan kewijakan keseimbangan atau tawazun sumber daya keseimbangan atau tawazun tata kelola jering dan tawazun atau keseimbangan akal dan kolbu sehingga meningkatnya tawazun inovasi sosial dapat memicu peningkatan kinerja organisasi berkelanjutan. Kemudian pada proposisi yang kedua organisasi pembelajaran baru yang berakar pada refleksivitas kelembagaan kelincahan organisasi dan pembelajaran kemimpinan merupakan pembelajaran yang menyelaskan antara kognisi proses mental yang mencakup perhatian ingatan pemahaman pembelajaran penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan dan kepakaan akan meningkatkan tawazun inovasi sosial dan kinerja inovasi. Kemudian berdasarkan green theory model berdasarkan integrasi dari proposisi satu tentang tawazun inovasi sosial dan proposisi dua tentang organisasi pembelajaran baru menghasilkan green model theory atau model teori dasar. Model teori dasar menunjukkan bahwa kinerja organisasi berkelanjutan dicapai melalui tawazun inovasi sosial dan kinerja organisasi melalui organisasi pembelajaran baru. Berdasarkan empirical data dari berdasarkan green theory di atas maka dikembangkan empirik dengan hipotesis seperti berikut. Yang pertama refleksivitas kelembagaan bila refleksivitas kelembagaan semakin tinggi maka tawazun inovasi sosial semakin tinggi. Apabila kelincahan organisasi semakin tinggi maka tawazun inovasi sosial semakin tinggi. Yang ketiga apabila pembelajaran kemimpinan semakin tinggi maka tawazun inovasi sosial semakin tinggi. Kemudian hipotesis yang keempat apabila refleksivitas kelembagaan semakin tinggi maka kinerja organisasi semakin tinggi. Yang kelima kelincahan organisasi semakin tinggi, maka kinerja inovasi semakin tinggi. Kemudian pembelajaran kemimpinan semakin tinggi, maka inovasi sosial semakin tinggi. Kemudian pada kinerja inovasi yang tinggi, bila pembelajaran semakin tinggi, maka kinerja inovasi semakin tinggi. Bila kinerja inovasi semakin tinggi, maka tawazun inovasi sosial semakin tinggi. Kemudian yang terakhir, bila tawazun inovasi sosial tinggi, maka kinerja inovasi semakin tinggi. Bapak-Ibu yang kami hormati, dalam pengukuran variable, ada enam kelincahan dari universitas kelembagaan yang diukur dari definisi operasional terkait dengan kompetensi, dengan intensitas tindakan profesional berintegritas. Sebenarnya pada kelincahan organisasi terkait dengan lincah merespon, transformasi pembelajaran dan tanggung jawab. Kemudian pada pembelajaran kepemimpinan berpikir kritis, dinamis, reflektif, belajar, adaptif. Kemudian pada tawazun inovasi sosial berangkat pada keseimbangan tanggung jawab sosial, inovasi kebijakan, sumber daya, kemudian keseimbangan tata kelola, jejaran, dan keseimbangan akal dan kolbu. Kemudian pada kinerja inovasi berdasarkan pembaruan atau inovasi manajemen, dengan layanan baru dan adaptif kompetitif. Kemudian pada kinerja agensi berkelanjutan, dominisi operasional variabelnya terkait dengan tanggung jawab sosial, strategi berkelanjutan, kapabilitas sumber daya, dan akuntabilitas hasil. Kemudian di metodologi, total populasi ada 878 fasilitas kesehatan atau puskesmas di Jawa Tengah, dengan 202 sampel yang dapat diolah, dengan 6 sampel yang tidak bisa diolah atau kita drop. Kemudian pengukuran menggunakan metode khusus untuk yang variable novelty, yaitu tawazun inovasi sosial dengan sekaligat. Kemudian statistik pengolahan menggunakan SEM-AMOS. Simpulan hipotesis, hipotesis yang pertama, dari 9 hipotesis yang diajukan, 7 hipotesis diterima, 2 hipotesis ditolak. Hipotesis yang pertama, parameter estimasi antara kelincahan organisasi dengan tawazun atau kesempatan inovasi menunjukkan hasil yang signifikan dengan CR 2,12 atau CR lebih dari 22 dengan demikian hipotesis pertama diterima. Artinya, kelincahan organisasi berhubungan positif dengan tawazun inovasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keseimbangan inovasi sosial dibangun melalui kelincahan organisasi. Kemudian hipotesis yang kedua, parameter estimasi antara refleksivitas kelembagaan dengan tawazun inovasi sosial menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya, refleksitas kelembagaan berhubungan positif dengan tawazun inovasi sosial. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keseimbangan inovasi sosial dibangun melalui refleksivitas kelembagaan. Kemudian hipotesis yang ketiga, kepemimpinan pembelajar menunjukkan hasil yang signifikan dengan hasil CR 2,381 atau signifikan hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran kepemimpinan berhubungan positif dengan tawazun inovasi sosial. Kemudian hipotesis yang keempat, organisasi agility atau kelincahan organisasi tidak diterima. Artinya, bila kelincahan organisasi semakin tinggi, maka kinerja inovasi tidak semakin tinggi. Kemudian hipotesis yang kelima, parameter estimasi untuk refleksitas kelembagaan dengan kinerja inovatif menunjukkan hasil yang tidak signifikan, juga tidak diterima. Artinya, refleksitas kelembagaan kurang bermakna terhadap kinerja inovatif. Hari menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja inovatif tidak atau tidak dapat atau kurang dapat dibangun melalui refleksitas kelembagaan. Kemudian hipotesis yang keenam, pembelajaran kepemimpinan menunjukkan hasil yang signifikan dengan terap sinifaki 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang keenam diterima. Kemudian hipotesis yang ketujuh, parameter estimasi antara kinerja inovatif inovatif dengan tawazun inovasi sosial menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya, hipotesis yang ketujuh diterima. Itu kinerja inovasi berhubungan positif dengan tawazun inovasi sosial. Kemudian, parameter estimasi antara tawazun inovasi sosial dengan kinerja organisasi berkelanjutan menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya, tawazun inovasi sosial berhubungan positif dengan kinerja organisasi berkelanjutan. Yang terakhir, parameter estimasi untuk kinerja inovasi dengan kinerja organisasi berkelanjutan menunjukkan hasil yang signifikan dengan taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, hipotesis ke-9 diterima artinya kinerja inovasi berhubungan positif dengan kinerja organisasi baik-kelanjutan. Hasil tersebut menindikasikan bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi baik-kelanjutan dibangun melalui kinerja inovasi. Kemudian kesimpulan permusuhan masalah. Yang pertama, dukungan hipotesis 1, 2, dan 3 memperkuat variabel tawazun inovasi sosial. Meningkatnya tawazun inovasi sosial dipengaruhi oleh organisasi pembelajaran baru dengan dimensi kelincahan organisasi refleksifitas kelembagaan dan pembelajaran kemimpinan. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, hipotesis 5, 4, 5, dan 6 kinerja inovasi dipengaruhi oleh organisasi pembelajaran baru dengan dimensi kelincahan organisasi refleksifitas kelembagaan dan pembelajaran kemimpinan. Kemudian untuk remusan masalah kesimpulan yang ketiga, dengan hipotesis 7, tawazun inovasi sosial dipengaruhi oleh kinerja inovasi. Dan hipotesis yang 8 dan 9, kinerja organisasi berkelanjutan dipengaruhi oleh kinerja inovasi dan tawazun inovasi sosial. Implikasi teoritis, implikasi nilai-nilai tawazun mengandung makna bahwa tawazun atau keseimbangan yang bersifat holistik memberikan kemaslahatan yang lebih luas, kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian implikasi yang kedua, kontribusi terhadap new learning organization atau organisasi pembelajaran baru menunjukkan dengan kelincahan organisasi refleksifitas kelembagaan pembelajaran kemimpinan memiliki peran dalam meningkatkan tawazun atau keseimbangan inovasi sosial. Kemudian implikasi yang ketiga, kontribusi terhadap sociological theory, yakni nilai-nilai tawazun inovasi sosial memujudkan kinerja organisasi berkelanjutan. Implikasi teoritis yang keempat, implikasi pada organisasi pembelajaran baru merupakan proses pengembangan diri, individu, tim, dan organisasi secara berkelanjutan. Implikasi kelima, implikasi pada inovasi sosial dengan mengembangkan nilai-nilai tawazun inovasi sosial sebagai landasan mewujudkan kinerja organisasi yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, implikasi pada kinerja inovasi meningkatkan inovasi layanan, menumbuhkan perilaku inovatif, layanan baru, penguatan, daya saing untuk mewujudkan kinerja organisasi berkelanjutan. Kemudian pada implikasi manajerial, tawazun inovasi sosial mendorong kinerja organisasi berkelanjutan. Hal ini tercemen melalui value atau nilai-nilai tawazun inovasi sosial atau keseimbangan inovasi sosial. Konsekuensinya, organisasi didorong untuk melakukan rekonstruksi kebijakan strategis tawazun inovasi sosial atau keseimbangan inovasi sosial dan implementasi keseimbangan inovasi sosial mewujudkan kinerja organisasi berkelanjutan. Kemudian yang kedua, organisasi pembelajaran baru merupakan tool untuk meningkatkan kapasitas sumber daya. Konsekuensinya, organisasi harus mengembangkan sumber daya atau pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan kapasitas sumber daya berdampak pada kinerja organisasi. Kemudian implikasi yang ketiga, kinerja inovasi. Organisasi berkelanjutan dipengaruhi oleh kinerja inovasi. Manajemen didorong untuk memperkuat kapasitas pembelajaran, meningkatkan kualitas layanan, menciptakan inovasi, transformasi teknologi, dan daya kompetitif. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kinerja organisasi berkelanjutan diwujudkan melalui tawazun inovasi sosial atau kesembangan inovasi sosial dan kinerja inovasi. Manajemen didorong untuk mengembangkan rencana strategis organisasi berkelanjutan dengan melalui menanamkan nilai-nilai tawazun inovasi sosial. Kemudian dari keterbatasan. Keterbatasan yang pertama, hasil pengujian full model terdapat dua uji kesesuaian yang diterima secara marginal, yaitu goodness of fit and index atau GFI 0,880 dan adjusted goodness of fit index atau ACV sama dengan 0,840. Kemudian pada square multiple correlation, pengaruh variable organisasi bebelajaran baru terhadap kinerja organisasi berkelanjutan, yaitu pembelajaran kepemimpinan 13 persen, kelincahan organisasi 8 persen, dan refleksifitas kelembagaan 9 persen memiliki kualifikasi rendah. Nah tiga, dua hipotesis tidak diterima. Refleksifitas kelembagaan terhadap kinerja inovasi, hasil tidak signifikan dengan nilai CR 1,6 dan kelincahan organisasi terhadap kinerja inovasi. Kemudian yang empat, sampel dan objek yang terbatas dapat diperluas pada organisasi, pada lintas wilayah, guna memperoleh cakupan secara lebih kompresif dan lebih bermakna. Agenda penelitian ke depan, yang pertama ini merupakan satu ceruk studi, anteceden kinerja organisasi berkelanjutan, square multiple correlation memiliki kualifikasi rendah merupakan ceruk atau peluang untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian memperluas kuk, nanamkan variable-variable lain seperti budaya inovasi, transformasi digital, dan strategi inovasi. Kemudian variable intervening. Dua hipotesis tidak didukung dengan data empiris, diperlukan variable intervening untuk memediasi variable konsekuen. Bapak-Ibu yang kami hormati, tim penguji maha guru yang kami muliakan, kami menyadari atas kepentingan kami dari sisi ilmu, kepakaran, cakra, walah, sumber daya, batasan, waktu, kesempatan, kapabilitas, maupun cejaring. Alhamdulillah, dengan ikhtiar dan doa Bapak-Ibu sekalian, kami bisa menyajikan beberapa publikasi, dua sekopos, ketiga, 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 dan insya Allah satu lagi yang terindik, Thompson Reuters, sudah pada tahapan copywriting, dan setelah lagi insya Allah tinggal pada proses untuk publikasi. Ada enam publikasi baik nasional dan internasional, dan lima publikasi yang bersama dengan tim Undip. Dan Alhamdulillah ada satu yang juga untuk proses yang terbaik waktu di Korea Selatan. Ini beberapa artikel yang bisa kami sajikan, yang kami haturkan. Kemudian ada buku yang kemarin kita susun, Tawazun Inovasi Sosial, kemudian kami menyusun untuk manajemen bisnisnya di era COVID, dan beberapa buku. Demikian Bapak-Ibu, tim penguji kami haturkan. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Matanun sangat, Tawazun ikhtiar, tansedal, dan ilmu insya Allah menjadi sustain yang berkeplanjutan. Matanun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya adalah diskusi dan klarifikasi. Jadi, Promo Vendus mempertahankan disertasinya setebal 230 halaman. Semakin banyak yang ditulis, semakin banyak yang dipertanggungjawabkan. Makanya kalau tulis jangan, banyak-banyak. Baik, sebelum kita mulai, kami persilahkan Promo Vendus untuk minum dulu, karena perjalanan masih sangat panjang. Ada lima terminal yang harus dilalui. Kesempatan yang pertama, kami berikan kepada penguji eksternal, yaitu Bapak Dr. Marsung, BESPD MHP. Kami persilahkan. Terima kasih Ketua Dewan Penguji Prof Widodo untuk kesempatan yang pertama bagi kami. Sebelumnya, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Promo Vendus yang alhamdulillah tadi telah menyampaikan dengan lancar, jelas, runtut. Dan juga para audiens, para peserta yang penuh semangat untuk mengikuti acara yang luar biasa membanggakan kita bersama. Pertama, barangkali kami ingin menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada Promo Vendus yang sudah sampai tahap sidang promosi yang mulia ini. Ini sebuah acara yang luar biasa dari proses hasil karya yang luar biasa pula. Ini pekerjaan besar, perlu keuletan, perlu ketekunan, perlu pengorbanan, perlu dukungan dari semua pihak. Dan juga tentu memerlukan waktu panjang. Paling tidak ini sungguh sangat terhormat. Promo Vendus ini mudah-mudahan tidak sampai atau paling tidak sampai batas waktu yang minimal ini. Tapi minimal saja, tiga tahun begitu ya. Jadi bukan waktu yang pendek. Jadi betul-betul ini merupakan kerja besar, kerja agung dari saudara Promo Vendus. Kami juga ucapkan selamat dan apresiasi yang begitu tinggi kepada para promotor, para penguji yang mendampingi mengantarkan Promo Vendus sampai tahap terhormat dan mulia ini. Kami terima kasih Marsum ditunjuk sebagai penguji eksternar dari kalangan akademisi instasi kami Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Yang memang kami punya latar belakang di bidang kesehatan, tapi sekaligus juga sebagai manajer, sebagai pengelola di sebuah perguruan tinggi, sebuah fasilitas kesehatan yang ada. Sehingga barangkali mudah-mudahan tepat untuk bisa mengomentari, bisa mempertajam, bisa memperjelas materi besar yang telah disajikan oleh Promo Vendus. Kami sebagai penguji eksternal, sungguh saya sangat menikmati isi tulisan ini. Yang menarik topiknya, tadi dari judul kita sudah sama-sama sangat tertarik, dari judulnya saja sudah sangat menarik kita. Antesenden Tawazun, Inovasi Sosial Menuju Kinerja Organisasi Berkelanjutan. Antesenden mungkin barangkali kalimat sederhana, ya modal dasar lah begitu. Modal utama, kalau kita punya modal utama itu, maka berikut-berikutnya itu tinggal melengkapi-melengkapi. Modal utamanya apa? Adalah Tawazun Inovasi Sosial. Ini modal yang dipakai ini juga sebuah diksi sangat menarik. Tawazun ini sebuah kosa kata yang sangat familiar bagi kita semuanya, dan akan dipopulerkan ini oleh Saudara Promo Vendus. Untuk apa? Sebagai modal untuk inovasi sosial. Ini juga sangat menarik, karena kalau inovasi teknis, inovasi itu relatif lebih mudah. Semuanya barangkali bisa dikendalikan, semuanya barangkali bisa mudah disiapkan. Tapi kalau sosial, begitu banyak faktor, begitu banyak hal yang mempengaruhinya. Nah ini, mengapa menariknya, mengapa saya sungguh-sungguh ini, apalagi harapannya adalah menuju kinerja manajemen, maaf, menuju kinerja organisasi berkelanjutan. Ini tujuan kita bersama, baik secara individu, itu sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai institusi, sebagai pengelola, itu pasti kita ingin melaksanakan sebuah kegiatan, itu kegiatan yang sukses, kegiatan yang bukan yang sukses, sekarang saja ditambah lagi, sukses berkelanjutan yang terus-menerus. Kalau kita sebagai individu, tentunya kebanggaan hidup bahagia, vidini, vidunia, walah, heroh, kan begitu, liptiho, mardotilah, dan sebagainya. Sebagai kantor, tentunya juga kita bisa melaksanakan kegiatan secara efisien, terus-menerus, bagaimana ini yang tentu sangat menarik topiknya, begitu yang bagi kami. Dalam pembahasannya, tadi kita ikuti bersama, ada 11 variable, ada 11 hipotesis yang perlu dibahas secara mendalam, begitu, nah ini juga bukan hitungan mudah, dan tentu besar manfaatnya, karena ini akan memberikan daya dorong, daya ungkit bagi obyek penelitian yang tadi sekali lagi, hampir semuanya itu membutuhkan. Bagaimana sih supaya kita secara individu, kadang-kadang katanya di hati saja, manajemen kolbu, diri ada manajemen diri, keluarga ada manajemen keluarga, kantor ada manajemen kantor, apalagi yang lebih negara, manajemen negara, sehingga ini memang materinya ini semua berlaku dari sisi aspek dari semuanya, sehingga besar sekali manfaatnya, baik, tadi kami sebutkan. Nah, bagi kami, yang lebih menarik lagi, secara pribadi adalah, promovendus bisa menggabungkan secara apik ajaran agama Islam dengan teori modern. Ini yang barangkali titik-titik lebih dari promovendus menyampaikan. Kadang-kadang para akademisi lain, tanda kutip malu-malu atau kurang berani, bisa menyandingkan, bisa mensinergikan antara ajaran sebuah agama dengan konsep-konsep modern. Namun sebetulnya, apalagi ini dalam kategori sosial, itu tidak bisa, tidak itu antara agama sama ilmu modern itu harus bisa dipadukan, untuk bisa mensinergikan dari tujuan harapan yang ada. Ini yang betul-betul itu, sehingga karena ini bisa menggabungkan antara agama Islam khususnya, maaf kami, mudah-mudahnya di sini semuanya Islam dan modern, maka pembahasannya akan lebih komprehensif, akan lebih mengena. Tidak ada pembedaan antara agama dan non-agama, tidak membedakan, menyatukan antara memang yang kita laksanakan sehari-hari. Sehingga ini pas bagi masyarakat Indonesia, yang tentu bergama Islam, yang meyakini bahwa ajaran Islam adalah, solusi terbaik bagi permasalahan yang ada, termasuk tentu permasalahan manajemen di bidang kesehatan. Dan tadi saya yakin perempuan itu sangat hafal, karena dari SD sampai SMA sampai SMP, sekolahnya di Al-Hairat ya tadi ya, bagus sekali. Pasti akan kenal ada istilah, ad-dinu aglun ya, la dina liman la kolla gitu. Bahwa agama itu rasional, agama itu ada akalnya begitu. Dan tidak ada kewajiban agama bagi orang-orang yang tidak rasional, yang tidak berakal agamanya begitu. Sehingga betul-betul memang ajaran agama itu bisa di, ini khususnya tentu agama Islam. Begitu sehingga ini betul-betul bisa dikaitkan. Apalagi kita sebagai orang Islam, ada kaedah lagi, al-Islamu yaklu walayu'lah alaihi. Itu kan yang lebih sangat terkenal kita. Harus meyakini di sana, bahwa Islam adalah tinggi atau luhur, atau di atas, walayu'lah alaihi. Artinya betul-betul bisa-bisain. Tapi sekali lagi, promovendus sangat apik, bisa mensinergikan, bisa mengkombinasikan antara ilmu teori, ilmu ini sehingga barangkali ini sangat pas untuk kita semuanya. Kami sudah membaca berkali-kali materinya, dan ini karena mungkin telitinya para promotor, dan sudah melalui proses ujian sekian kali, sehingga hampir-hampir tidak diketemukan kekurangannya. Begitu, hampir-hampir ya. Almost perfect lah begitu, kalau menurut kami. Hampir itu. Dan juga sulit kami untuk bisa mencari pertanyaan. begitu, kira-kira apa yang perlu diklarifikasi, perlu dipertanyakan begitu. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Tidak ada pertanyaan ya Pak. Hanya perlu klarifikasi. Oh, maksudnya. Hanya perlu klarifikasi, hanya mungkin ini juga pertanyaan yang kami sampaikan, barangkali juga akan lebih bermanfaat bagi para audien. Ini kelihatannya, Alhamdulillah, keluarga besarnya rawuh, keluarga intinya rawuh, para koleganya rawuh, dan para objek penelitiannya rawuh. Ini, sehingga ini barangkali nanti pertanyaan kami akan lebih membantu teman-teman yang di depan kami sangat terhormat untuk bisa memahami lebih singkat, lebih jelas ya, Promo Vendus. Barangkali ini ada beberapa pertanyaan, Promo Vendus. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh saudara, top dan sebagainya, ada 11 hipotesis, 9 sukses, bisa dibuktikan, dan betul-betul bahwa Tawazun ini merupakan kunci sukses untuk agar selamat datang, Prof. Sehingga, sekali lagi kami ini bahwa betul-betul Tawazun ini merupakan modal utama, modal dasar untuk kinerja organisasi yang berkelanjutan. Artinya bahwa ini menjadi konsep pegangan kita untuk bisa sukses dalam mengelola diri, dalam mengelola keluarga, dalam mengelola organisasi, dan sebagainya. Nah, karena ini obyeknya kemarin banyak di Puskesmas, ini barangkali kami ingin minta penyampaian kembali kepada Promo Vendus kira-kira saran-saran apa yang perlu diberikan itu kepada para obyek penelitian, khususnya mungkin barangkali kami sebut sebagai Kepala Puskesmas yang kemarin sebagai obyek penelitian utama, begitu. Agar mereka bisa mengaplikasikan, agar bisa memanfaatkan hasil penelitian ini untuk suksesnya organisasi Puskesmas yang berkelanjutan. Itu yang pertama, barangkali. Yang kedua, karena kemarin masih banyak topiknya yang dibahas di Puskesmas utamanya, nah, apakah peranian berikutnya, apakah hasil ini bisa diadaptasi atau bisa diimplementasikan kepada organisasi non-Puskesmas. Ya, kalau mau berhubungan erat, ya, di kesehatan terlebih dahulu barangkali di kesehatan kan tidak semuanya Puskesmas. Ada rumah sakit, ada dinas kesehatan, ada Poltekes, Kemenkes itu sendiri. Bahkan, tadi mungkin yang kami akan kepingin dapat penekanan dari promo Vendus, bahkan hasil ini bisa diterapkan dalam segala bentuk organisasi, termasuk dalam pengelolaan negara, karena intinya bahwa negara juga perlu, organisasi yang perlu untuk bisa punya kinerja yang berkelanjutan yang baik. Barangkali itu, Pak Ketua Penguji dan kepada Prof Vendus, terima kasih. Mudah-mudahan jelas, tapi kalau tidak jelas, kami akan jelaskan kembali. Baik, terima kasih, Pak Dr. Marsum. Jadi, pengantarnya luar biasa, sehingga waktu yang kami sediakan 10 menit, jadi, tertolong oleh waktu. Jadi, pertanyaannya rekomendasi untuk BUSKESMAS dan bisa tidak dilakukan misalnya di kantornya Pak Mubti sendiri, tawasun sosial, inovasi sosial. Silahkan, Pak. Baik, Pak Tuan Penguji, Pak Dr. Marsum, yang pertama, terkait dengan hasil saran untuk di objek penelitian di BUSKESMAS, apakah bisa diimplementasikan, paling tidak hasil umumnya itu ada empat ya. Yang pertama, terkait dengan pembelajaran organisasi, jadi BUSKESMAS sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama, didorong untuk mengembangkan strategi pembelajaran organisasi, terutama kali ini terkait dengan new learning organisasi atau pembelajaran organisasi baru yang berakar pada refleksivitas kelembagaan, kelincahan organisasi, dan pembelajaran kepimpinan sehingga organisasi pembelajaran itu membentuk individu-individu tim dan kelompok untuk memiliki kemampuan, memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan apa namanya meningkatkan mendorong terwujudnya kinerja organisasi berkelanjutan itu yang pertama terkait dengan new learning organisasi kemudian terkait dengan Tawazun puskesmas sebagai obyek penelitian melakukan rekonstruksi strategi kebijakan untuk keseimbangan inovasi sosial dimana dalam implementasinya dapat mewujudkan kepada kinerja organisasi yang berkelanjutan kemudian yang berikutnya adalah organisasi yang sustain tadi didukung oleh kinerja inovatif dan Tawazun Inovasi Sosial artinya untuk memperkuat kapabilitas meningkatkan inovasi sosial meningkatkan kualitas manajemen meningkatkan kualitas layanan menciptakan layanan manajemen menciptakan inovasi melakukan transformasi teknologi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menciptakan daya saing untuk mewujudkan kinerja organisasi yang berkelanjutan kemudian yang berikutnya adalah manajemen didorong untuk mewujudkan apa namanya strategi atau organisasi berkelanjutan artinya dengan didukung oleh inovasi kinerja inovasi kemudian Tawazun inovasi sosial yang mendorong pada pembelajaran yang sustainable pembelajaran yang berkelanjutan kemudian Tawazun keseimbangan sisi keseimbangan kebijakan keseimbangan sumber daya keseimbangan akal dan kolbu keseimbangan jejaring itu mendorong pada terwujudnya kinerja organisasi yang berkelanjutan kemudian tadi apakah bisa di terapkan pada organisasi lain insyaallah kami yakin ini bisa karena islam itu adalah rahmat talil alamin artinya korveli yang ada di dalam islam itu adalah ada di semua aspek dalam kehidupan ini dalam langkah melakukan rekonstruksi nilai-nilai atau korveli islam sehingga provinsi indus sangat yakin ini dapat dilakukan kalau di bumn ada bumn berakhlak berorientasi pada pelayanan akuntabel kemudian pada apa namanya terkait dengan kompeten harmoni loyal kepanjangan dari berakhlak maka mungkin bisa dalam hal ini adalah bisa kami menyingkat menjadi mungkin jateng bertawazun nusantara bertawazun jateng titis atau tawazun keseimbangan melakukan dengan ikhtiar melakukan dengan transedental melakukan dengan ilmu yang berujung pada sustainability saya kira bisa diterima harus diterima ya pak baik jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa topik ini diangkat kenapa karena fenomena di lapangan di bus kesemas itu belum terdapat nilai-nilai keseimbangan nah oleh karena itu disini dibahas dengan pendekatan tawazun ya dengan tawazun yaitu keseimbangan tanggung jawab sosial keseimbangan akal dan kolbu hubungannya dengan promotif dan preventif keseimbangan sumber daya serta keseimbangan dalam pembentukan kebijakan itu ya pak ya jadi mudah-mudahan ini bisa diselesaikan baik jadi sebenarnya pengen yang lebih komprehensif pak marsum karena dibatasi waktu nanti pertanyaan berikutnya bisa email ya pak yang berikutnya kesempatan kami berikan kepada profesor dokter tatik nur hayati lima menit aja lebih singkat lebih baik karena sudah habis disudang tertutup kasihan saya lihat pak terima kasih bapak ketua sidang profit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama selamat pak bufti sebentar lagi dokter bufti amin sudah tertutup ya ini terbuka masih dilihat audiens semua apakah memang pak muftili betul-betul mempunyai kualifikasi sesuai dengan apa yang telah ditulis hebat ya tadi sudah banyak sekali buku-buku dan juga apa sudah ada skopus selamat dan ini menjadi nanti untuk menjadi ini teman-temannya saya lihat di belakang banyak siap adil adil ada pak nasir ada pak siapa itu pak nus pak nus pak sukanto sukanto itu dulu ketemu ya insyaallah segera nyusul sisi kanan sisi kanan juga ada prof sisi kanan juga ada prof oh ya yang bu pak siapa pak 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 selamat sama putri-putri ada itu bimbingan saya juga mudah-mudahan semuanya cepat ya dan juga keluarga selamat ini keluarga ini mana ini istri saya yang depan ibu saya yang satunya alhamdulillah ibu terus bapak bapak amin alhamdulillah iya iya pak mesti tadi saya dibatasi tapi saya akan tanya langsung saja karena nanti saya tanya tawajun-tawajun terlalu panjang nanti ya oke tadi di dalam hasil di dalam penelitian Anda itu kan ada dua variabel yang tidak signifikan ya yaitu ada kelincahan organisasi dan refleksisasi kelembagaan oke nah saya melihat dari tabel Anda pengaruh langsung dan tidak langsung dan total ya nah pertanyaan saya pertama itu kalau Anda lihat tidak signifikan itu maka kalau ini diterapkan di Jawa Tengah hal apa yang menyebabkan itu tidak signifikan padahal kelincahan organisasi dan apa tadi refraksitas kelembagaan itu kan apa sesuatu yang sangat baik ya mengapa di Jawa Tengah apakah mungkin itu juga berlaku di kota lain pada saat ini ya pada Jawa Barat atau Jawa Timur itu dengan situasi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Mesti itu yang pertama yang kedua yang kekinerja inovasi ya ini kan tidak signifikan kekinerja inovasi ya kemudian ke kalau kita lihat ternyata pengaruh yang paling tinggi untuk organisasi berkelanjutan itu adalah kinerja inovasi ya itu adalah 0,317 ya nah yang melalui Tawazun inovasi sosial itu 0,199 ya pertanyaannya nah bagaimana kalau gitu strategi dan saran Anda itu apakah sebetulnya itu kinerja inovasi dulu yang harus diutamakan lalu bagaimana peran tajaran zon inovasi sosial untuk supaya ada keseimbangan tadi jasmani dan rohani ya Munggo silahkan Matunun yang saya hormati Prof Tati Nurhayati SEMSI Matunun Prof tadi ada dua variable memang yang tidak signifikan yaitu kelincaan organisasi dan reflisivitas kelembagaan artinya di dalam reflisitas dalam kelincaan organisasi artinya tidak cukup untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan kinerja inovasi itu hanya melalui satu indikator kelincaan organisasi artinya diperlukan beberapa aspek lain yang mendukung untuk kinerja inovasi tadi jadi kelincaan organisasi mungkin harus ditunjuk harus didukung dengan apa namanya dengan inovasi lain didukung oleh apa namanya aktivitas lain yang mendukung untuk dapat meningkatkan inovasi sosial karena variable-variable untuk meningkatkan kinerja inovasi itu banyak sekali sehingga mungkin kalau kami melihat kami mengamati dari hasil lapangan dari pendalaman di lapangan dengan adanya saat ini kondisi yang unpredictable adanya vuka adanya volatile atau kelenturan ketidakpastian kompleksitas volatile atau vuka itu sangat mempengaruhi proses yang di puskesmas sebagai objek kami sehingga kalau dari berdasarkan data yang kami ambil sehingga diperlukan tidak hanya kelincahan organisasi tapi mungkin dibutuhkan kegiatan atau kegiatan variable lain yang mendukung untuk kinerja inovasi itu yang pertama yang untuk refleksivitas kelembagaan juga hampir sami karena refleksivitas kelembagaan berarti terkait dengan apa namanya kelincahan organisasi untuk merespon dalam situasi itu hampir sama dengan kelincahan organisasi sehingga dibutuhkan variable-variable lain tidak cukup satu variable itu untuk dapat meningkatkan kinerja inovasi sehingga dibutuhkan variable-variable lain misalkan nanti tadi terkait dengan transformasi digitalisasi transformasi atau budaya dan sebagainya sehingga karena objek yang kami teliti hanya terkait dengan new learning organization sebagai antasiden untuk membangun kinerja organisasi berkelanjutan melalui tawasan inovasi sosial dan kinerja inovatif sehingga diperlukan variable-variable lain yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja inovasi kemudian terkait dengan pertanyaan kedua strategi mana yang dipilih dulu antara inovasi sosial maupun tawazun inovasi sosial sehingga kalau kaitannya dengan karena pengaruh yang tertinggi tadi di inovasi sosial kinerja maaf di kinerja inovatif sehingga artinya ini menjadi tantangan bagi kami juga untuk lebih memperdalam lagi mungkin bisa untuk next research kami bisa untuk memperdalam lagi sehingga strategi yang kita susun dari hasil lapangan itu bisa menjadi ini peluang untuk penelitian ke depan sehingga kami bisa lebih memperdalam lagi kenapa ada hal ini karena memang kemarin pada waktu kami melakukan mixed method untuk untuk apa namanya data kualitatifnya kami memfokuskan pada novelty-nya sehingga ini menjadi peluang bagi kami bagi penelitian ke depan untuk juga kami bisa menggali lebih dalam lagi mungkin terima kasih sudah atau boleh lagi nanggung waktunya ini kalau boleh silahkan jadi tadi mengenai kinerja inovasi dan tawajin inovasi begini Pak mufti tadi kita lihat bahwa ternyata tawajin inovasi sosial itu adalah keseimbangan saya sebetulnya ingin diberikan suatu gambaran tawajin inovasi sosial itu karena walaupun kinerja inovasi itu yang paling mempengaruhi tetapi kita melihat kehidupan sekarang ini yang begitu kompleks itu perlu suatu sentuhan-sentuhan di dalam prohani itu ya pertanyaannya sekarang ya itu kira-kira secara konkret itu Pak apa sih yang kita lihat saat ini dengan adanya pandemi dengan adanya covid ini ini kita lihat bahwa masyarakat itu apa gelisah ya mereka gelisah nah seperti apa sih tawajin inovasi sosial yang Bapak sarankan secara konkret nah kita contohkan di keluarganya Pak Mufti sendiri misalnya lalu di dalam dengan di dalam masyarakat yang kecil kemudian di organisasi monggo silahkan matunun Prof Tati tawajin inovasi sosial tadi kan berakar dari beberapa variable atau misalkan tadi yang pertama keseimbangan untuk tanggung jawab sosial di dalam kami coba mencontohkan misalkan kalau kami di dalam implementasi sehari-hari misalkan keseimbangan atau tawajin inovasi sosial di dalam era pandemik ini misalkan kami membentuk dalam satu lingkungan kami mempunyai suatu majelis misalkan pengajian atau kami majelis sosial yang kami turut membantu pemerintah membantu masyarakat dalam kita melakukan simpati melakukan simpati terhadap masyarakat yang terdampak nah keseimbangan kami paham dengan begitu besarnya beban pemerintah dalam penanganan pandemik ini tidak seluruhnya dapat tercover oleh pemerintah misalkan contoh yang paling gampang misalkan penyaluran bantuan sosial misalkan di beberapa daerah mungkin dari database yang ada itu ternyata tidak sesuai sasaran nah hal ini keseimbangan ini keseimbangan tawajin inovasi sosial ini kami kalau secara pribadi dalam keluarga kami menerapkan kami berlaku tidak hanya untuk diri kita sendiri dari apa yang kita dapatkan sebagian itu adalah sebagian itu adalah untuk orang lain sebagian itu adalah untuk 8 asnaf dan seterusnya itu yang kami lakukan di lingkungan pribadi kemudian di lingkungan lingkungan yang lebih luas kami mungkin kemudian ada teman-teman kami dari sesi manajemen informasi kesehatan itu juga paham betul nanti silahkan dikritisi teman-teman ini juga kami biasanya value of islamic itu kami tekankan kita bersyukur kita menikmati apa yang kita dapatkan itu di dalam diri kita ada untuk orang lain kemudian kalau kami di musola misalkan kami menekankan kadang ada pengajian rutin itu dalam langkah kita aspek-aspek tidak hanya aspek kesehatan aspek ekonomis tetapi fundamental core value of islamic itu kita berikan masukkan sehingga itu yang memperkuat dalam upaya tadi ada new learning organization pembelajaran itu adalah dalam langkah meningkatkan kapasitas meningkatkan pengetahuan meningkatkan keiman dan sebagainya itu dalam skop yang lebih kecil dalam skop yang lebih besar tadi tantangan bagi kami semuanya misalkan di dalam satu organisasi yang lebih luas nanti kami bisa jateng bersolawat jateng bertawazun misalkan seperti itu atau nusantara bertawazun itu satu gagasan yang bisa menjadi lebih komprehensif sehingga nilai-nilai value itu tidak hanya untuk islamic tapi kita bernilai sosial yang lebih tadi salah satu contoh untuk yang tanggung jawab sosial mungkin yang untuk inovasi kebijakan sama misalnya kebijakan yang selama ini mungkin dari turun dari pusat top down tidak bottom up seluruhnya apa yang ada di misalkan di puskesmas selama ini memang keadaan top down ada inovasi di dalam puskesmas ada Bu Maryati kepala puskesmas Bu Lulor itu juga melakukan misalkan sebetulnya sudah diterapkan pola dalam misalkan keseimbangan jejaring networking apa namanya apa namanya tawazun keseimbangan jejaring menggait dengan misalkan dari Departemen Agama dari Departemen Agama dalam melakukan imunisasi dalam melakukan pencerahan ada pengajian dan sebagainya juga ada Bu Dr. Vina mungkin Rawoh ya dari ya Bu Vina makasih Bu Vina itu kepala puskesmas Manyaran itu juga sama nilai-nilai beliau juga menerapkan misalkan ada jumat berkah misalkan itu jadi menekankan apa yang mereka miliki itu ada hak orang lain sehingga nilai-nilai keseimbangan tawazun itu setelahnya ada nah ini yang belum diformalkan dalam penelitian yang kami ini Pak Tunggu Bu Vina Bu Mariati Pak Tunggu Makasih ya bagus ya monggo baik sebelum ke penanya ketiga kami persilakan minum dulu Pak karena terminalnya masih empat ini ya masih panjang baik jadi temuan menarik studi sodara yaitu bahwa new learning organisasi ada tiga variable ya mulai refleksitas lembaga kelincahan pembelajaran itu ternyata ada dua yang tidak signifikan melalui kinerja kinerja inovasi tetapi melalui novel T tawazun inovasi sosial semuanya adalah signifikan inilah yang membanggakan studi sodara bahwa novel T ini mampu menjadi mediasi atau jembatan menuju kinerja yang berkelanjutan baik yang berikutnya Profesor Dr. Ruhiru Sulistio kami informasikan Pak undangan semuanya jadi sebenarnya Prof. Ruhiru itu masih dalam tahap recovery salam sehat Prof. Ruhiru jadi sebetulnya enggak boleh dulu masuk kerja tapi begitu pentingnya acara ini beliau rawus terima kasih Prof. Ruhiru kami persilahkan Prof. Ruhiru mohon maaf para hadirin saya agak terlambat selamat buat Pak Mufti yang sudah sampai terbuka beserta istri dan bapak ibu keluarga saya tidak banyak untuk menanyakan ada beberapa yang nanti perlu Pak Mufti pamerkan kepada teman-teman maupun para hadirin sekalian jadi saya melihat sangat menarik topik tentang bagaimana kawazun inovasi sosial itu bisa meningkatkan kinerja inovasi maupun kinerja berkelanjutan dari puskesmas di Jawa Tengah saya lihat cukup menarik to the point saja ya Pak Mufti pertanyaan saya adalah yang pertama Pak Mufti kan berangkat dari sebuah riset gap yang diuraikan di depan baik itu dari limitation future research kemudian di kontroversi kemudian dengan novelty yang ditawarkan sebenarnya sejauh mana sih tawazun inovasi sosial itu bisa menyelesaikan riset gap yang ditemukan oleh Pak Mufti dan bagaimana keunikannya dibanding misalnya dengan studi-studi sebelumnya itu yang pertama dua saja kemudian yang kedua ya Pak saya melihat Pak Mufti begitu hebatnya di dalam membangun novelty untuk menghasilkan tawazun inovasi sosial ya pertanyaan saya adalah bagaimana kontribusi dari novelty yang dibangun Pak Mufti tentang tawazun inovasi sosial itu berkontribusi pada teori sosiologi saya rasa itu saja dua saja cukup ngatan Profit ini pertanyaannya simpel tapi jawabnya dredeg sudah ditertutup karena dilihat banyak orang ada dokter teratapan ini pura-puranya yang terlalu tetapi lupa pertanyaannya Pak jangan terlalu jujur Pak betul Pak ini benar minum dulu minum dulu Pak terlalu Prof kalau kami melihat berdasarkan riset gap tadi kan ada 2 dari limitation 3 dari y dan 4 dari riset gap atau kontroversi studi kalau kami melihat karena inovasi sosial ini potensi yang kami sampaikan itu dapat meningkatkan apa namanya sebagai pendekatan apa istilahnya yang kami sampaikan pendekatan untuk sistemik pendekatan secara holistik sehingga masalah publik dalam hal ini masalah kesehatan itu dapat diselesaikan dapat coba di intervensi dengan variable atau dengan novelty tafazun inovasi sosial sehingga dengan tadi kita melihat ada nilai-nilai untuk keseimbangan tanggung jawab sosial berarti itu didesain bersama antara pelayan kesehatan dalam hal ini yang diberi kesemas dengan stakeholdernya disitu ada masyarakat ada lurah ada camat dan sebagian pengambilan kebijakan dan masyarakat itu sendiri maupun swasta sehingga dengan desain bersama itu melalui tafazun inovasi sosial tadi dapat menghasilkan satu hasil yang bersama untuk mendapatkan keseimbangan hasil sehingga nilai-nilai itu yang dapat dilakukan intervensi kemudian ini juga kami melihat itu sebagai satu potensi untuk apa namanya ya potensi kebijakan artinya kan potensi kebijakan yang dari top down bottom up nya relatif lebih sedikit dengan menggali mengeksplore dengan tawazun inovasi sosial ini dapat menciptakan nilai-nilai lebih tidak hanya core value atau nilai kesehatan dan ekonomisnya tetapi juga di dalam sisi pendekatan religiusnya dengan pendekatan tokoh agama tokoh masyarakat sehingga value itu dapat apa namanya menjadi satu keunikan menjadi satu kekhasan untuk melakukan intervensi yang ada saat ini mungkin ada tapi masih apa namanya masih parsial masih belum dilakukan secara komprehensif belum dilakukan secara menyeluruh sehingga kenapa hal ini menjadi apa motivasi promovendus untuk melakukan kajian berdasarkan hasil riset gap tadi kemudian juga untuk membangun ini kontribusinya terhadap teori sosial logikal karena tawazun inovasi sosial ini kita melakukan intervensi pada nilai kemaslahatan nilai kemanfaatan sehingga nilai plusnya di terkait dengan mungkin makosid sariah ada untuk menjaga akal menjaga jiwa menjaga jiwa kesehatan menjaga agama menjaga kehormatan dan sebagainya ada lima makosid sehingga ini menjadi satu kontribusi kami di dalam awat tawazun terhadap sociological teori mungkin kurang lebih yang kedua sudah ya dianggap sudah saja sejak menit pertama jam 9 sampai sekarang saya juga teratapan yang berikutnya saya monggo bu dokter mutmatminah semsi mutamimah ikut-ikutan redek saya pak silahkan bu terima kasih prof selamat dulu pada keluarga yang sudah rawuh juga dari beberapa dinas juga teman-teman satu kelas karena memang kebetulan saya membersamai pak mufti mulai di kelas sampai tertutup sampai hari ini dan progresnya sangat luar biasa saya bayangkan betul beliau tahu persis bagaimana berproses di S3 dan beliaunya mampu untuk bisa menoklokkan kesulitan itu dengan baik dan saya acungi jepel-betul karena beliaunya dari praktisi yang tentu bisa menjadi contoh bagi para akademisi tentunya yang praktisi saja bisa berarti yang akademisi kudur lebih bisa baik Pak mufti beberapa hal yang saya tidak akan masuk pada tertutup artinya sudah kami revisi-revisi sejak awal proposal sampai tertutup kelayaan dan sebagainya nampaknya hari ini saya tidak akan masuk ke area itu karena sudah disempurnakan dengan baik dan berapa hal pertanyaannya adalah pertama kesulitan apa yang Pak mufti dapatkan selama berproses sampai pada penyelesaian disertasi hari ini tentunya dari beberapa kesulitannya ada ada hikmah yang menarik dari situ mohon untuk dijelaskan maturnuun ibu dokter mutamimah smsi bu utami ini sangat luar biasa memberikan support pada kami dan pada waktu kami dibelajar dengan bu utami apa namanya beliau sangat memotivasi terus dan tidak lepas email wa ayo belajar ayo memotivasi ini juga menjadi pecut bagi kami bu utami maturnuun sangat sebelum kami menjawab pertanyaan ini kemudian kesulitan yang kalau kami rasakan kebetulan kan kami mengambil data proses ini persis pada saat kami menghadapi PPKM ya pembatasan masyarakat ini menjadi suatu tantangan yang luar biasa bagi kami kami melihat populasi kami puskesmas dari 878 puskesmas yang sekarang 881 puskesmas dengan bagaimana kami mendapat apa namanya data di lapangan sehingga alhamdulillah karena tapi kami juga bersyukur artinya dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat adanya COVID saat itu masih cukup sangat tinggi sehingga kita tidak bisa kemana-mana work from home kemudian kalau kami betulan kalau di kesehatan itu work from office tidak berhenti Bu Tami kami tetap harus ngantor sehari rapat seperti minum pil obat sehari tiga kali itu ada patah teman-teman semuanya tahu persis kami sampai hari ini masih menyusun namanya eksekutif summer regup untuk proses trend kaitan dengan apa namanya COVID sehingga tantangan itu kami jadikan sebagai apa namanya sebagai motivasi Bu Tami kami menggunakan berbagai tools berbagai media yang ditawarkan di apa teknologi kami menggunakan Google Form kami menggunakan media Zoom kita menggunakan beberapa mungkin Bu Dr. Vina Bu Mariati itu kami kirim Bu kirim aja misalkan video jawabannya kami recordnya recordnya semua jawaban dari masing-masing kita punya kami juga melakukan FGD-nya melalui tengah malam Bu jawabnya malam juga gak apa jawab ada yang setengah satu ada yang jawab jam 11 malam itu kami rasakan betul itu sebagai satu tantangan bagi kami untuk mengapakan data tapi kami juga bersyukur artinya bukan bencana membawa hikmah bisa menghemat katanya gitu Alhamdulillah artinya lapangan kamu bisa bayangkan kalau muter ke 800 tadi itu cukup lumayan istilahnya membutuhkan energi waktu dan seterusnya ini yang Alhamdulillah sehingga hikmah yang kami ambil adalah apa yang menjadi satu hambatan jangan kita berkecil hati tapi pasti atau jalan lain yang insyaallah pasti Allah berikan jalan bagi kita kalau kita beritiar tadi kita punya ada teknologi kita memiliki jejaring kita memiliki rekan-rekan Alhamdulillah semuanya sangat membantu Promo Vendus menonton sekali lagi rekan-rekan yang di Puskesmas itu yang di Cilongo yang di Banyumas yang di Rembang yang di Serakin itu semuanya menjawabnya pun juga ada yang tengah malam ada yang pagi di hari yang Pak Puskesmas dulu di Ngestrap itu Pak Ahnaf itu kalau dijawab misalkan Pak baru bisa mengirimkan nanti ngirimnya dari 12 maaf dari 22 pertanyaan yang kita dalam di FGD di Tawazun itu misalkan itu dikirimnya malam ini ada 7 malam ini ada 3 kurang kami WA lagi saya mungkin maaf Bu Fina ya sampai-sampai 7 kali saya WA terus itu Bu Fina ayo Bu mana Bu mana jawabannya maaf tidak bosan-bosannya itu mungkin hikmah yang bisa kita ambil jangan sampai kita berkesih hati tapi kita sebagai motivasi kita untuk selalu berikhtiar maaf Bu baik sudah Bu satu lagi ini luar biasa karena ini menjadi hikmah makanya jangan panjang-panjang kalau jawab Pak ditambahin nanti malam strateginya Pak Mufti biar pertanyaan tidak banyak jadi satu pertanyaan jawabnya itu satu disertasi baik satu lagi Pak saya melihat bahwa Pak Mufti dari sisi praktisi setelah lulus setelah lulus tentu bisa dipastikan sudah dokter dan langkah strategis apa yang akan Pak Mufti lakukan baik dari sisi akademik maupun non-akademik tentu dari sisi instansi ya jadi ada satu pentahapan yang sangat tepat yang paling tidak kalau ini ada ada jadi tentunya dari hasil disertasi yang didapatkan tentu berharap bisa diimplementasikan dan selain tadi memberikan sustainability jangka panjang untuk kinerja organisasi tentu kemaslahatan banyak pihak gitu baik pertanyaannya adalah langkah strategis apa yang akan Pak Mufti lakukan setelah lulus baik dari sisi akademik maupun non-akademik terima kasih dari sisi strategis yang pertama pasti saya melihat dari sisi dalam dulu Bu Bu Dr. Tami dalam internal kami pribadi maupun keluarga kami memperkuat nilai-nilai core value islamik tadi untuk tawazun artinya kita merekonstruksi apa yang ada yang sudah kita lakukan di dalam internal kita dalam sisi yang kecil dalam keluarga kami sendiri misalkan istri kami anak-anak kami orang tua kami saudara kami sehingga tidak hanya istilahnya namun hanya jarkoni ujar insyaallah kami ini menjadi tantangan bagi kami juga tawazun keseimbangan jadi kami harus seimbang seimbang berbagi di dalam pekerjaan seimbang dengan keluarga kami seimbang dalam berperan sebagai kepala keluarga dengan istri dengan anak anak yang betulan yang baru masih di KKN di Jogja yang satu di Pasantren di Batu Malang dan sebagainya ini kita melakukan rekonstruksi yang pertama adalah langkah strategis adalah kami memperkuat kapasitas personal dan keluarga kami kemudian sisi yang terdekat kami punya rekan-rekan kami yang sangat luar biasa dari Seksi Manajemen Informasi Kesehatan itu kami punya 8-9 orang teman-teman kami yang sangat luar biasa ada Pak Doktor Aris itu juga sudah Pak Doktor Aris itu juga Alhamdulillah itu juga ada dokter juga sehingga kami selalu menekankan bagaimana kita menjaga keseimbangan rasa bersyukur seimbang sehingga dalam kita melakukan rekonstruksi pengambilan kebijakan itu juga selalu kita coba kita dengan pendekatan pendekatan yang apa namanya ada unsur-unsur yang kita bisa pahami bahwa kita milik orang bersama kita milik apa namanya tidak hanya untuk dunia saya tapi juga dengan untuk akhiratnya kemudian itu non-sisi non-akademiknya juga nanti di bidang kami ada Bu Riptiani Kapit SDK itu kalau kami rapat selalu pasti kita tekankan rasa syukur rasa kita kita bersama memperkuat itu salah satu keseimbangan jejaring jadi kita ke bawah ke samping ke atas kepimpinan kita seimbang keseimbangan dengan jejaring baik yang di dalam internal kita dinas maupun yang dengan eksternal kami tidak pernah lepas pasti Bu Eni dari Polda Pangdam BPBD itu hampir setiap hari mesti kekontak kami nah itu salah satu kita menjaga keseimbangan jejaring itu dari sisi non-akademik kemudian kalau dari sisi akademik Alhamdulillah Insyaallah mungkin dari Ngudi Waluyo ada yang rawo kemudian juga dari apa namanya Alhamdulillah Ustadz Pauzan ada rawo juga ini dari FIB Undip Pak Ustadz Pauzan kami juga selalu apa namanya dari sisi praktis sih kami Alhamdulillah juga kemarin berbagi ilmu berbagi pengetahuan dengan di Ngudi Waluyo kemudian ada di Politekes tempatnya Politekes Magelang Politekes Keperawatan Magelang dengan Politekes apa namanya Sain untuk Magister Keperawatan Teknologi Keperawatan kami juga share kemudian di Udinus dan sebagainya itu salah satu kami si akademik mungkin nextnya Insyaallah apa yang kami dapatkan ilmu yang kami peroleh dari para guru besar para dosen Insyaallah kami akan teruskan sekiranya berkesempatan kami akan melanjutkan artinya melanjutkan ilmu itu tidak berhenti dari sini baru langkah awal untuk kami kedepannya pasti itu kita untuk kemaslahan masyarakat keselamatan umat baik tadi ada pertanyaan menarik dari Ibu Mutamimah yaitu tentang tingkat kesulitan waktu proses jadi promo vendus ini menggunakan mixed method jadi selain kuantitatif juga kualitatif jadi waktu hipotesisnya tidak diterima dua itu kami sebagai tim promotor harus diteruskan ke lapangan yaitu lelat kualitatifnya itulah proses-proses panjang yang berliku yang dilalui oleh promo vendus tapi sebenarnya promo vendus bahwa proses-proses yang berliku-liku itu adalah sebetulnya ilmu baru yang promo vendus dapatkan sebetulnya jadi sebetulnya jurnal dan textbook itu sebetulnya hanya sebagai konfirmasi baik yang berikutnya adalah ibu sekretaris PDIM yaitu ibu dokter Ken Sudarti yang tentunya pada hari ini yang selalu mengawal memonitor bagaimana proses lulusan dari PDIM ini apakah sudah memenuhi standar atau belum kami persilahkan terima kasih Profesor Wito sebagai ketua sidang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh seperti yang lainnya sepertinya saya harus juga mengucapkan selamat kepada Pak Mufti yang sudah sampai ke tahapan ini dan saya ikut-ikutan ingin muji juga Pak Mufti seperti yang lainnya karena memang tidak omong kosong ya semuanya ada bukti bahwa Pak Mufti ini adalah pertama kalinya mahasiswa yang mau ujian terbuka itu sampai direm-rem Bapak Ibu saya harus terpentang dulu kalau yang lainnya kami begitu mendorong-dorong supaya cepat terus Pak Mufti malah justru harus direm karena pada apal tahun sudah siap untuk ujian terbuka tetapi karena belum genap tiga tahun masih prematur kata ya Profit itu maka direm baik karena saya tidak membersamai seperti Ibu Mutamima sejak awal saya ingin berbalik sedikit di halaman 89 mungkin Pak Mufti ini terkait dengan tadi setelah dijelaskan adanya fenomena bisnis bahwa intinya adalah di organisasi yang jadi merespondennya Pak Mufti itu belum tawazun begitu ya Pak belum tawazun ya sehingga kemudian dengan menggunakan teori sosiologi Pak Mufti berusaha menginternalisasikan dengan nilai-nilai islam sehingga muncul TIS sebagai solusinya kemudian pada halaman 87 88 pada deskriptif statistiknya terlihat bahwa responen itu menjawabnya bagus itu Pak tinggi kategorinya tinggi nah mohon penjelasan apakah apa penyebabnya ya artinya bahwa ini kategori tinggi bahwa responden sudah merasa bahwa dalam organisasi itu sudah seimbang dalam arti tanggung jawabnya inovasinya sumber daya dan tata kelola jejaringnya yang pertama ya sekalian Pak yang kedua mau soalnya biar gak di stop sama profit karena jamnya sudah setengah sebelas baik ini adalah pertanyaan yang pada waktu itu ditanyakan penguji saya waktu ujian dokter saya wariskan kepada Pak Mufti jadi katanya waktu itu penguji saya mengatakan BD desertasi yang baik adalah yang berkualitas dan menurut Pak Mufti menurut promo Vendus desertasi panjaringan itu berkualitas atau tidak Pak katanya profit waktu itu kalau gak berkualitas sudah gak usah diluluskan saja gitu terima kasih mantan Bu Doktor Ken saya jawab dari yang mudah dulu saja bukan mudah yang bisa dari pertanyaan yang terakhir menurut promo Vendus desertasinya berkuasa apa tidak pasti jawabnya insyaallah harusnya berkualitas salah satunya tadi disampaikan oleh profit dikonfirmasi dengan ada tulisan ada buku ada hal memang kalau dari sisi hal implementatif ini yang juga perlu kita perdalam kembali artinya ini menjadi tantangan bagi promo Vendus untuk terus kita menangikan tadi kan ada kinerja organisasi berkelanjutan sustainability organization performance artinya tidak berhenti sampai disini kita sustain berkelanjutan terusnya ini yang menurut promo Vendus disertasi ini insyaallah semoga dianggap berkualitas insyaallah berkualitas insyaallah karena salah satunya jika kami memberikan tadi karya yang mungkin baru sedikit yang bisa kami tuangkan dibandingkan dengan para guru besar para dosen beberapa yang sudah masuk dalam skopus dan insyaallah nanti ada Thompson Reuters insyaallah publish dalam waktu dekat itu yang dari sisi kualitas kemudian dari sisi jawaban kami melihat memang kalau dari jawaban ini kebetulan memang kami konfirmasi dan ini ada Bu Mariati sama Bu Vina di lapangannya itu mereka sebenarnya melakukan tapi mungkin hal yang kami melihat sisi keterbatasan misalnya gini kami melihat pasien di puskesmas bulu misalkan bulu lor itu rata satu hari ada seratusan sekian sementara di sisi lain di sisi kapasitas SDM itu terbatas sehingga itu salah satu apa namanya kelemahan atau salah satu kekurangannya sehingga prioriti untuk melakukan tadi salah satu keseimbangan sumber daya salah satunya sumber daya manusia itu yang perlu menjadi prioriti menjadi perlu untuk dilakukan rekonstruksi kembali di puskesmas kemudian mengenai tanggung jawab sosial betul jawabannya mungkin ini kan kami sampling untuk apa namanya untuk yang kualitatifnya di tujuh puskesmas dari sampling yang masuk ada 202 puskesmas sehingga dari sampling yang masuk ini tujuh puskesmas yang kami konfirmasi menggunakan snowball teori apa namanya dari puskesmas di Semarang ada yang di Temanggung ada yang di Sragen itu kami konfirmasi seperti yang kami sampaikan tadi di Bululor misalkan mereka dengan jejaringnya bagus tanggung jalan sosialnya di tempatnya Bu Dr. Vina tadi ada Jumat Berkat sebagainya ini yang mungkin perlu dilakukan kembali penguatan-penguatan rekonstruksi kebijakan rekonstruksi tanggung jawab sosial yang mungkin sudah ada tetapi dalam blueprintnya di dalam rekonstruksi strategis rencana strategisnya mungkin belum masuk ke situ kalau di puskesmas misalkan kita kan ada apa namanya ponpes atau namanya apa namanya kepondok pesantren misalnya itu ya imunisasi atau apa ini yang mungkin perlu kita lakukan pendalaman kembali kita melakukan rekonstruksi kembali sehingga menjadi penguatan-penguatan mungkin terlebih adalah mendapat delegasi dari Budikan untuk membin rapat sidang ini maka hari ini saya juga mau mendelegasikan pada Pak Cufa monggo ya ini klarifikasi dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah ala nimatillah laha ala wala wa ta'ila billah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala aliyah wa sallim wa rahmatullahi yang berbahagia Alhamdulillah hari ini Pak dokter ya sudah dokter ya Murti Agung Ibu sudah pada tahap resepsi Pak ini ini resepsi promosi resepsi akan nikahnya sudah clear kemarin sehingga ini ada hari bahagia sehingga dihadiri oleh yang terhormat Bapak Ibu dan suam istri ya yang sangat berbahagia menikmati kebahagiaan yang sekarang bersama-sama pertama ini Pak ada supaya nanti tidak dikomplain oleh Pak ini ya dokter Nasir 118 itu inna allah yang menghukum itu kucar kacir nih ya dibenerkan ya Anisha 58 itu itu masalah teknis ini teknis saja karena waktu dicetak itu kucar kacir mesti inna allah yang menghukum atu-atul amanati ilah liha al-ayah ini kan tahmu jadi teknis ya teknis saja cuma supaya dibaca orang nanti tidak apa kok ngini gitu kan ngini kok di ACC Pak Nasir nanti ya kok protes itu mesti ya oke teknis itu saja yang kedua ini yang memang saya tunggu-tunggu ini Pak karena novel T Tawazun ya ini kan menjadi unik ya sehingga Bapaknya harus pamer nih harus pamer keunikan keunikan sekaligus kebanggaan dari desertasi Anda lebih khususnya pada novel T terkait dengan membangun kinerja yang berkelanjutan satu saya lanjutkan apalagi kinerja organisasi berkelanjutan itu berorientasi makos itu syariah nah ini menjadi luar biasa lagi keunikannya menjadi ganda keunikan dari novel T nya keunikan dari bagaimana memahami bahwa kinerja organisasi itu juga ada orientasi makos itu syariahnya nah mohon itu bisa dipamerkan dieksplorasi dimana letak makos itu syariahnya yang ketiga saat pandemi sekarang masih pandemi ya masih masih pandemi untuk Jakarta sama Bali ya Semarang tidak insya Allah betul ini kan ada khidun naf khidun mal akal akal din dan seterusnya dalam konteks sekarang pandemi mana yang lebih didahulukan khidun nafes atau mal karena ini bersandingan nih nafes sama mal ini orang kalau tidak kerja ya nafesnya juga bisa terancam dan seterusnya kemudian tambahan sedikit saat kesembahan horizontal itu ditarik tali transdental saya ulangi saat keseimbangan horizontal itu diikat oleh tali transdental itulah kekuatan yang akiki mohon itu dijelaskan terima kasih maksudnya maksudnya Dr. Zulfa S.E.M.S.I maksudnya Pak Zulfa yang tambah kenal lah memimpin kami pagi sore malam itu kami WA kalau terkait dengan pendalaman ini terutama terkait dengan novelty kami yang terkait dengan novelty Tawazun inovasi sosial ini kalau kami lihat kalau kita bandingkan dengan inovasi sosial apa nama secara umum ini kan kaitan dengan tantangan sosial yang terkait dengan individu-individu kelompok organisasi jejaring perilaku yang berkaitan dengan perubahan-perubahan norma perubahan teknologi perubahan organisasi perubahan apa-apa kebijakan atau pemberdayaan sedangkan kalau kami di sekali-kita menjawab pertanyaan Pak Zulfa nomor 1 sampai dengan 3 kita melihat Tawazun inovasi sosial ini berakar atau memiliki nilai-nilai core value untuk Tawazun atau keseimbangan inovasi kebijakan inovasi tanggung jawab sosial kemudian keseimbangan sumber daya dalam hal keseimbangan tanggung jawab sosial itu berlaku prinsip-prinsip apa namanya adil ihsan berbuat baik untuk terhadap sesama kemudian ini juga dalam rangka memujudkan makosit syariah yaitu untuk memelihara jiwa memelihara akal memelihara harta memelihara keturunan dan harta kemudian dari sisi Tawazun atau keseimbangan inovasi kebijakan tadi dalam rangka penyelarasan masalah-masalah yang ada di lapangan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan internal terkait dengan stakeholder terkait dengan lintas sektoran terkait dengan norma terkait dengan kaedah ini artinya kita merekontuksi dengan apa namanya sistem pemerintahan keseimbangan keseimbangan kebijakan yang amanah yang adil artinya tidak hanya pada masalah tetapi lebih pada adil saja tapi lebih pada mewujudkan kemaslahatan untuk menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan yang memberikan kemaslahatan yang lebih luas kemudian kalau tadi dari sisi Tawazun untuk keseimbangan sumber daya tadi kita melihat di fenomena di lapangan banyaknya ketimbangan karena kita melihat dengan mewujudkan keseimbangan sumber daya ini tidak hanya kapasitas sumber daya tapi juga apa namanya fisik spiritual fisikal dan spiritual itu yang kita berkuas hingga terwujud adanya Tawazun atau keseimbangan dari sumber daya kemudian keseimbangan dari tata kelola jejaring artinya mewujudkan pemerintahan yang baik tadi sebagaimana taulah dan Rasulullah dalam dalam tata kelola kita harus menekankan sidik amanah patonah dan tablik artinya itu satu-satu keseimbangan yang bisa kita bawa kemudian terkait dengan keseimbangan untuk akal dan kolbu dimana faktor akal dan kolbu menjadi faktor yang penting dalam kita melakukan pemikiran melakukan inovasi melakukan rekonstruksi dan bagaimana itu apa namanya memelihara akal itu tentu sesuai dengan tujuan dari lima makosid syariah tadi yang memelihara jiwa memelihara akal memelihara keluarga harta dan melihara keturunan intinya nilai-nilai dari tawazun inovasi sosial itu lebih bermakna holistik artinya kemaslahatan yang lebih luas kemaslahatan yang lebih besar sedangkan kalau di inovasi sosial bisa itu atau konvensional itu tidak ada sehingga transedentalnya bernilai ibadah ada holistik artinya kekuatan atau nilai-nilai holistik ini menjadi kekuatan yang besar dalam mendukung dalam mewujudkan keberlangsungan atau sustainability dari organisasi sustainability dalam hal ini adalah kinerja organisasi berkelanjutan menurut promovendus dalam kondisi saat ini jiwa nafas itu lebih utama kalau kita menjaga jiwa manusia menjaga kesehatan itu dalam jiwa yang sehat kita dapat beraktivitas dapat melakukan berpikir dengan jernih berkarya dengan baik melakukan inovasi melakukan rekonstruksi dan dapat melakukan ibadah secara optimal secara maksimal mungkin terima kasih baik sesi diskusi dan klarifikasi selama 75 menit lebih telah berakhir Alhamdulillah berikutnya kami serahkan pada MC ujian terbuka promosi dokter promovendus Mufti Agung Wibowo Eskom MIT selesai ketua sidang menunda ujian terbuka promosi dokter untuk memberikan waktu kepada tim penguji menentukan nilai untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian dengan ini ujian terbuka promosi atas nama promovendus Mufti Agung Wibowo saya nyatakan ditunda ketua sidang dan tim penguji meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri selamat menikmati hadirin dipersilakan duduk kembali promovendus dipersilakan meninggalkan ruang sidang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati kami persilakan untuk dapat memanfaatkan waktu jeda ini apabila ada yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan dan kami himbaw untuk dapat kembali ke tempat beberapa saat sebelum acara kita mulai kembali karena sidang belum usai selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. Dan tim penguji memasuki ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Dan tim penguji memasuki ruang sidang. Dan tim penguji memasuki ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Bapak-Ibu yang kami hormati, rapat sidang terbuka kami buka kembali. Sekretari sidang memberitahukan hasil ujian terbuka promosi dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 21 Juli 2022, berdasarkan surat keputusan Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen BDIM Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Nomor 081-A.2-SA BDIM-7 Romawi-2022, perihal susunan tim penguji. Ujian terbuka bagi mahasiswa program dokter ilmu manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang terdiri dari Satu, Profesor Dr. Widodo SEMSI sebagai Ketua Sidang. Kedua, Dr. Ken Sudarti SEMSI sebagai Sekretari Sidang. Dr. Muhammad Zulfa SEMM sebagai tim promotor. Empat, Dr. Marsum BE SPD MHP sebagai penguji eksternal. Lima, Profesor Dr. Tati Nurhayati SEMM sebagai penguji internal. Enam, Profesor Dr. Heru Sulistio SEMSI sebagai penguji internal. Dan tujuh, Dr. Mutamimah SEMSI sebagai penguji internal. Bahwa mahasiswa nama Mufti Agung Wibowo, NIM 10401-90010, konsentrasi manajemen strategik. Dinyatakan Lulus Dengan judul disertasi Antaseden Tawazun Inovasi Sosial menuju kinerja organisasi berkelanjutan. Ujian proposal mendapatkan nilai 3,76, seminar hasil 3,72, ujian tertutup 3,78, dan ujian terbuka 3,80, sehingga rata-rata adalah 3,77. Indeks prestasi mata kuliah hampir mendekati sempurna 3,92, Bapak-Ibu. Dan indeks prestasi kumulatif rata-rata 3,95. Masa studi 3 tahun dan jumlah publikasi jurnal internasional beriputasi terindeks Kopus dan WOS sebanyak 3. Untuk perdikat kelulusan, kumlau. Demikian, Doktor ke-14 PDIM Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Terima kasih. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Sidang didampingi Sekretaris Sidang, Doktor Mufti Agung Wibowo, Eskom MIT, dimohon menempatkan diri. Ketua Sidang didampingi Sekretaris Sidang, dipersilakan. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Sidang. Kami persilakan kembali ke tempat Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang diikuti oleh Doktor Baru. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan tim penguji. Kami persilakan kepada tim penguji dapat menempatkan diri. Terima kasih. Terima kasih. Sesi foto selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Sesi foto selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Dapat memberikan pesan pengelepasan kepada dokter baru. Terima kasih atas kepercayaan mendelegasikan kepada saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari namanya saja ini nama yang sudah menggelegar, sudah bertawajun. Namanya tawajun ini, ada unsur mufti, mufti itu punya kedalaman ilmu yang tinggi itu. Orang yang berfatwa kan mesti punya. Kemudian agung ya, wah punya nilai-nilai keumulan agung. Wibowo, punya power besar Wibowo. Ini tawajun ini, namanya sudah bertawajun, luar biasa. Beliau ini mempunyai profil yang menarik ya, seperti yang kita lihat bersama. Senyum ya, cool ya. Wajah yang senyum, selalu menunjukkan. Ini ahli sodakoh nih. Senyum ini ahli sodakoh. Dengan senyumnya coba-coba sodakoh. Sodakoh banyak hal, termasuk sodakoh ilmu. Suka berbagi, gitu ya. Menularkan ilmunya. Adik-adik, teman-temannya yang satu kelas selalu diberikan sharing-sharing ilmunya. Pandangan matanya yang sejuk. Penuh tawal, cerminan kedalaman ilmu. Makin dalam ilmunya, makin menunduk. Itu ciri yang ada, ada profil yang sekarang berdiri di hadapan kita dengan Komlaut sebagai predikat tertinggi. Jadi dengan Komlaut ini saya sudah tidak perlu memberikan kesan-kesan. Kesan-kesan sudah terlihat di Komlautnya itu. Semangat yang menggelura saat menuntut ilmu itu menonjol sekali. Sangat menonjol sekali. Saya lihat di data presensi tidak pernah absen sama sekali. Mulai awal kuliah sampai akhir kuliah, nggak pernah absen. Dan selalu tepat waktu, awal waktu. Wah ini sudah, ikhtiarnya sudah terlihat dari awal. Jadi proses ikhtiar itu sudah terlihat dari awal. Dan pastinya ini biru waliden ya. Pasti ya. Pasti kalau saya lihat ini, pasti profil biru waliden ini. Sehingga doa dari ibu, dari bapak istri yang mendampingi juga ikut berkontribusi atas kesaksesan, apa namanya, Bapak Mufti Agung ini ya. Ya, namanya sudah Mufti Agung, ibu waliden ini sudah cerminan. Cerminan dari yang sekarang disandang kemelot itu ya. Oke, jadi tapi jangan-jangan berbangga selesai dengan hari ini. Masih panjang karirnya. Belajar terus ya. Utlubil ilmi, minamati ilalati. Tentu ini sudah sangat-sangat apa, mendarah daging ini pada Pak Dr. Mufti ini. Apalagi tadi sejarah pembelajarannya itu dari SD Sanawi ya. Sanawi dan alihahnya itu di Al-Khoiria. Dan saya dengar beliau ini punya putra yang sekarang sudah hafidh Qur'an ya. Wah ini luar biasa ini. Ini, ini, ini luar biasa. Saksesnya ini enggak ada sukses sekarang. Di suksesnya bisa menanamkan generasi khaira umah yaitu putranya yang sudah hafidh. Umur berapa tuh? Sekarang sudah hafidh. 18 saja, disama bermanfaat. Oke, jadi. Untuk, untuk. Itu kesan saya ya. Kesan saya ini kesan umum. Semua orang sepakat nih. Mutawatir ini. Mutawatir ini. Nanti semua orang sepakat dengan kesan ini. Enggak ada yang khilaf ya. Insyaallah mutawatir. Kemudian, apa pesannya? Pesannya tentunya ilmu yang sudah direguk ya. Dengan demikian lahapnya ya. Ini kan PDM kita beda dengan tempat lain insyaallah ya. Ilmu kita kan insyaallah ilman nafian ya. Ilmu yang nanti bisa menjadi teman waktu di alam barjah. Termasuk ilmu yang bermanfaat. Wah, ini luar biasa. Sehingga bagaimana ini kemudian ditularkan, dikembangkan, diimplementasikan di dalam bekerja, dalam berkaryar, dalam bermasyarakat, dan seluruh. Insyaallah ilmu ini berarti ilman nafian. Sehingga itulah kira-kira pandangan saya sebagai kompromotor sekaligus sebagai dosen. Saya tuh kalau melawan yang ini, melawan yang ini, begitu direvisi langsung, direvisi langsung. Itu kewalan tuh. Jadi kami kewalan tadi kan diendet-endet ya. Ini jalannya, walau menerima jalan tol. Tapi jalan tol itu tetap ada batasannya. Nggak boleh lebih dari 120. Pak Mufti 140 jalannya. Oh iya nggak boleh. Ya, gitu lah. Terima kasih sekali dan saya mengucapkan selamat pada Dr. Mufti dan keluarga. Hari ini sudah tampil dengan sangat gagahnya ya. Dengan bersandang. Komplot ini luar biasa. Ini satu-satunya, baru satu. Baru satu ya? Angkatan empat. Belum keluar. Ada empat. Ini komplot yang keempat. Dari empat belas. Komplot yang pertama itu belionya, bukan itu. Itu komplot yang pertama. Ini komplot yang keempat, yang tercepat. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan sebagai pesan dan pesan. Kesan dan pesan. Bila itabakal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan dari Dr. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alabi nikmatil iman wal-islam. Asyadu ala ilaha illallah. Asyadu ala muhammad dan abduh wa rasuluhu nabiya baddha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama beri syukur alhamdulillah atas gara dirat Allah SWT, atas rahmat, nikmat, dan karunia yang telah dilimpahkan hingga telah selesainya tahapan ini. Sungguh. Yang kedua, kami mengaturkan terima kasih yang tak terkira atas budi baik para dosen, maha guru yang saya hormati, yang saya muliakan, Prof. Oidodo, SEMSI, yang tak kenal waktu dan ruang, tak kenal lelah untuk memotivasi, mensupport kami yang dedikasinya tak terhingga. Sehingga setiap saat, setiap pagi, siang, sore, malam, tidak kenal waktu, kami kerepoti profit, maturuan profit. Kemudian ko-promoter, Prof. Pak Dr. Haji Mohzulva, SEMSI, yang mempertajam untuk Islamic value, nilai-nilai transedental, yang selalu setiap saat beliau meluangkan waktunya untuk mensupport, terutama kami dalam menyelesaikan diserati ini. Kemudian Dr. Maksum, terima kasih atas video masukannya, semua yang detail, kata-baik kata, penguatan, pendalaman, termasuk untuk implementasi hasil disertasi, terima kasih sangat membantu kami untuk menyebunakan penulisan disertasi ini. Kemudian Prof. Olivia yang sangat support, yang saat ini diwakili oleh Bu Dr. Ken Suderti, matahal-matah, Bu Ken, bahwa telah memberikan inspiratif, menyebab tabir membuka cakrawala yang tajam dan kritis, sekaligus beliau Prof. Olive mengemban dekan FE Unisula, yang saat ini juga Bu Ken, yang memberikan support sistem yang tak terhingga, sekaligus mengemban sekretaris Prodi S3 PDIM. Matonuun, bukan? Matonuun sangat, Prof. Tati. Semua kritik, saran, masukan-masukan yang sangat membangun untuk implementasi di lapangan, sangat berguna bagi kami dalam penyelesaian penyempurnaan disertasi ini. Kemudian Prof. Heru, Prof. Heru, Prof. Heru dengan kedalaman ilmunya statically by evidence-based, itu yang saya tangkap, sehingga setelah kami kalau ketemu dengan Prof. Heru, itu apalagi kalau dengan statistik, waduh saya sudah ketar-ketir, Prof. sudah hendredeg gitu ya. Matonuun, Prof. Heru, kemudian Bu Dr. Mutamimah, yang dari awal mengawal kami, Bu Mutamim, Matonuun, dengan sangat detail, teliti, word by word, kata by kata, itu sangat bermanfaat bagi kami. Kami, saya, sangat sungguh bersyukur bisa menuntaskan S3 di PDIM Uni Sula ini, A Kholifah School, yang membangun generasi Khoiro Umah, mobil khusus, gelar kami aturkan menikah Kagem Soargi Bapak, Haji Yasan Rahmat, Ibu Hajah Mutiah, yang haramuh di sini, ada Pak Haji Yatiman, orang tua, istri saya terutama, di samping mohon ridunya orang tua tentu, yang di samping saya, ada istri dan putri-putra saya yang hebat, ada istri saya, Bu Jah Mariana Perwaningse, Alhamdulillah juga S3 Prof, setia sayang selalu Prof, yang mendampingi. Putri saya, Kak Rara, yang sedang KKN, ini kemudian dari Gunung Kidul, kemarin datang Prof, adiknya yang di Rehan, yang Alhamdulillah Hafid di Pondok Pesantin Batu, ada Bu Tini dan saudara-saudara tadi, adik saya, izin Prof Agus, itu camat Geyam Sari, yang telah juga mengambil S3 penelitian di lingkungan undib, ada adik ibar saya juga. Kami sangat bersyukur, dikelilingi keluarga, anak istri yang soleh-soleh, yang insya Allah, dengan fundamental Islam, Islam, ilmu, dan amal. Selanjutnya, para guru orang tua yang telah mengasuh, memimpin, mewarnai dalam kehidupan saya, Alhamdulillah, sejak kecil, dalam, di, apa, di asuh oleh banyak orang, yang membesarkan kami, ada, suargi, yang, Tins Penoh, itu beliau, apa, istri, Menteri Penoh, ada suargi, Pak Wahyu Di Sutaji, ada suargi Om Suharno, ada Bu Dokter Yudia Ningseh, ada Pak Dokter Krishna Jaya, yang kecilan izin, harusnya beliau-beliau yang senior-senior itu, berkenan hadis, cuma pas ada bersemahan, Pak Dokter Hartanto, yang sekarang, Profesional Coordinator, Australian Indonesian Health Partnership, Ibu Dokter Agustinar, Kiai Haji Sotigam, Ustadz Faris, Ustadz Khalid, Asatid, Kiai Haji Ali Impron, di Al-Aiza, ada Ustadz Fauzan, di kami di lingkungan, ada jemaah Maljum, kami di jemaah sosial kami, dan jemaah di Al-Mutaksim, ada Bagus, Bukit Agung Gweser Club, itu ada juga di sini, Alhamdulillah. Berikutnya, terima kasih pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur, Pak Wagyu, Pak Seda, Pak Asisten, dan Pak Bu Kepala Dinas, yang mendadak, izin Prof Widodo, dan Bapak Ibu sekalian, yang sudah terjadwal ke sini, mendadak, mendampingi Pak Gubernur, keberbes, kami paham, karena beliau-beliau di sutural, dengan begitu, mendadak, mendampingi, apa, pimpinan, dan juga Bala Kepala Bidu, yang juga telah memberikan kesempatan, izin belajar, untuk mendukung program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui studi S3 di PDIM, Uni Selas Marang. Kemudian, seluruh pemangku kebijakan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, struktural, Dinas Provinsi, ada Pak Bu Eni, Pak Taufik, Pak Kamto, dan kawan-kawan semuanya, di Dinas Khusus-Khusus, yang perwakilan Bukus Mas, Bu Mariati, SKM, MKS, ada Bu Dr. Vina Lutfiarahmi, MSI, Kepala Bukus Mas Manyaran, yang telah berkenan, melakukan wawancara FGD, berpartisipasi, memberikan, masukan, kelancaran yang diperlukan, penulis salah penerian ini. Kemudian, juga rekan-rekan, perjuangan program Dokter Ilmu Manajemen, Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas, anggatan keempat, ada Mbak Ririn, Mbak Bu Asif, Pak Bambang, Pak Menots, Pak Bu Fakultas Ekonomi Universitas, Pak Nasir, Pak Nuswantoro, Pak Seriawan, Pak Kamto, Mas Wiji, Pak Rahman, Bu Endang Sarwiningse, Pak Yadi, Bu Dewi, yang saat ini sakit, izin ada yang tidak bisa rawah, karena ada halangan. Terima kasih atas, Ukuah, solidaritas, kekompakan, kebersamaan, kesetiawanan, kekeluargaan, dalam menempuh program Dokter Ilmu Manajemen. Kemudian, Bapak Ibu yang seharusnya berkenan hadir, Prof. B juga mohon izin, Prof. B, Prof. Harnomo juga pada bersamaan, ada judisium di, beliau mengirimkan salam, dan karangan bunga untuk ini. Kemudian, SKPD yang hadir, ada Satpol PP, Diskom Info, Padang Diklak Provinsi, dan Selupia yang telah, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik saja langsung, tidak langsung yang membantu berkomunik, sehingga terselesaiannya penyusunan diserasi. Ketiga, kami sangat menyadari, kurangan kami, Prof. dari situ, memberdaya, pemikiran, khususnya di awal pandemi gini, yang di akhir semester tiga, dan di awal semester empat, merupakan saat yang terberat, di tengah hambaran tugas-penugasan kami, yang tadi kami matuh, bisa rapat sehari, tiga, minum obat. Kami juga, mengambil data di saat masa pandemi gini. Bapak-Ibu, kami sangat menyadari kebatasan kami, apa yang kami hasilkan, baru bagaikan tetesan embun, di tengah terbentang, mahal luasnya ilmu Allah. Ibaratnya, segitanya, dan jadi, kita akan, kita akan, kita akan, kita akan, kita akan, kuliah program dokter ini, bagaikan, pelari maraton, yang memerlukan, strategi, membutuhkan, persiap, perencanaan, yang matang, bekal, fisik, sumber daya, perencanaan yang matang, bekal, fisik, sumber daya, metode, manajemen waktu, dan tentunya, tak lekang dari ikhtiar dan doa. PDIM, Unisula, yang baru saja meraih, akreditasi predikat tinggi, dengan predikat unggul dari Ban PT, as a leading in Islamic University, as a known, a political decline, for its extension, in education, namely, Bismillah, membangun generasi khaira umah, memerangkan keseimbangan duniawi, uhrawi, budaya akademik Islam, yang dikenal dengan budaya, diadopsi sebagai strategi pendidikan, yang menerapkan nilai-nilai generasi terbaik, sehingga, dengan penguatan nilai-nilai Islamik, dan dengan penguatan IPTEC, Universitas menanamkan semangat ikhrok, mengembangkan IPTEC berbasis Islam, nilai-nilai Islam, mengembangkan Islam learning society, dan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami menyadari tantangan ke depan lebih berat, lebih sulit diprediksi, khususnya menuju era society 5.0, menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan high order thinking skill, atau berpikir secara komprehensif, berpikir secara komplek dengan keseimbangan. Sekali lagi, tidak ada kata yang bisa kami sampaikan, Prof. Kami tadi sudah. Terima kasih. Terima kasih telah mewakafkan ilmu pengetahuan, wawasan cakrawalah, maturun atas semua ilmu yang Allah, yang telah diberikan. Insya Allah kami bersaksi Prof, Bapak-Ibu sekalian, Insya Allah menjadi ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah dengan korveliunusantaratitis, tawazun, keseimbangan dunia akhirat, etiar, dilandasi dengan bekal ilmu akal dan kolbu, transedental, hidup berdasar ibadah. Ilmu menyimak tabir, menuntun pada jahatnya, sustain, berkelanjutan, sedang-sedang. Rasanya, tidak sanggup untuk meneruskan, sangat terharu dan, sangat bersyukur, kami dikelilingi oleh keluarga, oleh para guru desain yang sangat luar biasa, yang menuntun kami ke jalannya, yang membuka tabir, menyimak tabir, menuntun pada jalannya, menuju sustainable, berlanjutan, sejahtera bersama. Jalan-jalan kami semuanya, dikali gawe, mengusap dahi, memainkan jari cemari, janganlah ragu, tuntut ilmu di PDI MFE, maha guru kami, keren, mantap sekali. Terakhir, izinkan kami di hari yang baik ini, Kamis 14 Juli, 2022, 23, Tulijan, 1443, kami izin menghadiahkan surat Al-Kahfi, untuk Bapak dosen semuanya, sebagai rasa syukur kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, الذي أنزل على عبد الكتاب, ولم يجعل له عواجا, قيما ينذر بأسا, سديدا, ملة, ويبشر المؤمنين, الذين يعملون الصالحات, أن لهم أجرا حسنا, ما قسين فيه أبدا, وينذر الذين قالوا, اتحد الله ولدا, ما لهم به من علم ولا لآبائهم, قَبُرَسْ كَلِمَةً تَهْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ خِيَكُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَالْعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَدَا الْحَدِيسِ أَسَفًا إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَعْلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا أَمْ هَسِبْتَ أَنَّ أَسْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّوْقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا أَجَابًا أَتْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَلُوا رَبَّنَا أَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya sambutan dari Ketua Sidang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak-Ibu tamu undangan khususnya Ibu Reptin Triluti Arsi SKM MKES Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Terima kasih Ibu Yang berikutnya adalah Bapak Taufik Kurahman SKM MKES Kepala Babel KES Jatengah Yang berikutnya Dr. Andes HM Nur Fawisan Ahmad dari FIB Undi Umum Jawa Tengah Dan yang berikutnya kami ucapkan selamat dan sukses pada Dr. Mubti Agung Wibowo Mubti boleh menangis tapi dokter tidak boleh menangis Baik, kemudian tidak lupa kami mengucapkan yang berbahagia keluarga, khususnya istri Terima kasih atas supportnya Jadi kalau tiga tahun yang lalu Ibu waktunya diganggu agak berkurang, kurang harmonis dan sebagainya mohon dimanfaat, maafkan dan hari ini saya kembalikan sepenuhnya kepada Ibu Apakah Pak Mubti dokter yang berbobot atau tidak bisa dicoba nanti malam Yang berikutnya kami sampaikan kepada Departemen Kesehatan mudah-mudahan dengan lulusnya dokter baru ini menambah amunisi baru karena Pak Mubti ini secara leadership Angkatan 4 ini beliulah yang selalu mengkoordinasi teman-temannya Jika nilai-nilai yang kami bangun mulai dari empatik, kerjasama, kemudian leadership dan sebagainya, Alhamdulillah semuanya bisa dimanfaatkan Yang berikutnya Tak lupa kami mohon maaf kepada Bapak-Ibu semuanya Manakala pelayanan kami kurang memuaskan di hadapan Bapak-Ibu Saya mohon maaf Yang jelas kami memberikan yang terbaik buat Bapak-Ibu semuanya Yang terakhir kami mengucapkan kepada tim penguji khususnya penguji eksternal Bapak Dr. Maslum yang telah bersedia hadir di tengah kesibukannya Kami indian beliau cukup lama Satu bulan Beliau ini Direktur Politeknik Kesehatan di Jawa Tengah ini Terima kasih atas kerawanya dan kontribusinya Tidak lupa kami mengucapkan pada tim promotor Pak Dr. Subha yang senantiasa selalu siap untuk bimbingan dan tim penguji internal yang senantiasa selalu memperbaiki disertasinya Jadi perlu saya informasikan Bapak-Ibu semuanya Proses ujian di sini itu hampir 75 persen mengedukasi Jadi menguliti itu sudah tidak ada lagi Jadi prosesnya yang lebih susah Tetapi ketika ujiannya saya lihat nyaman-nyaman saja itu yang saya lihat Dan yang terakhir saya selalu bilang bahwa Pak Mufti masuk adalah ayam KT Keluar adalah ayam bangkok Nanti saya mohon laporannya dari Departemen Kesehatan Ibu Bapak Kalau masih ayam KT atau empret Kembalikan lagi ke PDIM Jadi kami selalu memonitor alumni-alumni kami Paling tidak mereka harus bermanfaat Bagi dirinya sendiri dan lingkungan Jadi tawasun betul-betul nanti bisa Dimementasikan dengan baik Tidak lupa nanti senantiasa harus selalu memberikan kontribusi Pada almamater Pak Mufti Jadi Pak Mufti ini adalah dokter ke-14 Di PDIM Jadi dokter kami, program kami relatif baru Yaitu tahun 2017 Sehingga akreditasinya Tadi yang disampaikan adalah akreditasi unggul universitas Kalau di PDIM itu masih baik sekali Namun nanti tahun 2024 Kami punya target Insya Allah nanti akan unggul Mohon doanya Bapak Ibu Demikian yang bisa saya sampaikan Sekali lagi mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ujian terbuka promosi dokter Ditutup oleh Ketua Sidang Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Ujian terbuka dokter Mukti Agung Dokter Mukti Agung Wibowo Dengan ini saya nyatakan resmi ditutup Sidang ujian terbuka promosi dokter selesai Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat Kami persilakan kepada Dokter Mukti Agung Wibowo Eskom MIT Dapat menempatkan diri Didampingi keluarga Kami persilakan kepada Keluarga Dokter Mukti Untuk dapat mendampingi Dan pemberian ucapan selamat Akan diawali oleh Ketua Sidang Sekretaris Sidang Dan tim penguji Terima kasih 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 Pemberian ucapan selanjutnya Kami persilakan kepada Kabupaten SKD Dinkes Provinsi Jawa Tengah, lalu selanjutnya adalah Kepala Bapelkes Jawa Tengah dan juga Kepala Bapelkes PAK Semarang, Kepala Puskesmas Bululor Semarang, Kepala Puskesmas Manyaran Semarang untuk dapat memberikan ucapan selamat. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan dan... Terima kasih telah menonton!